Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang namanya present perfect continuous 10 Dan untuk kawan-kawan semua, sahabat bahasa inggris semuanya yang belum menonton video kita Tentang penjelasan beberapa tensis sebelumnya Diharapkan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu Agar kalian bisa memahami tentang materi kita hari ini Apakah kalian semua pernah mendengarkan istilah present perfect continuous 10 Saya yakin tentu kalian sudah pernah mendengar tentang present perfect continuous 10 Kalian sudah mempelajarinya sebelumnya Baik, disini kita akan mengupas lebih mendalam lagi tentang present perfect continuous tense ini Jadi present perfect continuous tense itu adalah kejadian dimulai pada saat masa lampau dan berkelanjutan sampai sekarang Jadi ciri utama atau karakter utama dari present perfect continuous ini Kejadian itu sudah berlangsung dan sampai sekarang dia masih berlangsung gitu Jadi inilah yang dinamakan present perfect continuous tense Sangat sering sekali beberapa kejadian seperti present perfect continuous tense ini sering sekali kita gunakan gitu Di dalam kehidupan sehari-hari kita For example, she has been studying for two hours gitu Jadi artinya yaitu Dia perempuan sudah belajar untuk dua jam gitu Jadi dia sudah belajar sejak dua jam yang lalu Maknanya bisa seperti itu Kita bisa mengidentifikasi satu persatu dulu Disini kita bisa lihat She merupakan subject atau pronoun orang ketiga tunggal Has been disini sebagai kata bantunya Studying ini merupakan verb one plus ing For merupakan preposition dan two hours merupakan keterangan waktu atau adverb disini Kita bisa lihat juga kalimat negatifnya gitu She has not been studying for two hours gitu Selanjutnya di kalimat introgatifnya Has she been studying for two hours? Apakah dia perempuan belajar selama dua jam? Inilah maknanya gitu Baik untuk lebih lanjutnya lagi dan lebih jelas Kita lihat beberapa contoh di bawah Dan sebelum itu kita harus mengidentifikasinya dulu gitu Agar kita bisa mengetahui bahwa jenis kalimat yang kita temukan itu Jenisnya adalah Simple present perfect continuous tense Kita bisa mengidentifikasi dari subject dan juga kata bantunya Maupun time sinyalnya gitu Mari kita lihat subject Jika kita menggunakan subject I You we they Kita menggunakan kata bantu atau auxiliary have been gitu Jadi jika kita menggunakan subject she Kita harus menggunakan has been gitu Ini have been dan has been ini berlaku juga untuk kalimat verbal dan kalimat nominal sentence gitu Jadi inilah contoh dari subject ataupun kata bantunya digunakan di present perfect continuous tense gitu Selanjutnya kita juga bisa mengidentifikasi jenis kalimat ini dengan melihat sinyal time yang digunakan gitu Sebenarnya sinyal time yang digunakan di present perfect continuous tense dan juga present perfect tense Tidak ada perbedaan terlalu mencolok Mereka keduanya menggunakan sinyal time like Seperti sin, sin yesterday, sin two days ago, sin four months ago, and sin last week gitu For three years Dan lain sebagainya Akan tetapi perbedaan antara kedua jenis kalimat ini terletak pada rentang waktu yang meliputi kegiatannya gitu Kalau present perfect tense dia hanya berlaku untuk di masa lampau aja gitu Kalau di perfect continuous tense ini dia berlaku hingga pada saat sekarang ini gitu Selanjutnya mari kita lihat kalimat verbal sentence-nya Untuk kalimat verbal sentence-nya disini ada dua formula yang disediakan Yang ini terletak perbedaannya di subject dan juga penggunaan kata bantunya Formula yang pertama Subject untuk I, U, V, D kita menggunakan have ya Plus bin plus perp one plus in Jadi di perfect continuous ini kita menggunakan perp one plus in ya Ingat perp one plus in Di kalimat verbalnya menggunakan subject plus subject yang subject I, U, V, D menggunakan kata bantu have plus bin plus perp one plus in gitu Untuk kita bisa lihat di contoh kalimatnya They have been playing football for two hours They merupakan subject atau pronoun Have been merupakan kata bantu atau auxiliary Playing merupakan perpuan plus ing gitu Jadi seperti ini Untuk kalimat negatifnya kita bisa lihat Subject plus have plus not plus been plus perpuan plus ing gitu Jadi kita hanya tambah notnya aja setelah kata bantu have gitu Bisa lihat contohnya They have not been playing football for two hours gitu Dan untuk di kalimat tanya atau interrogatifnya Kata bantunya bisa langsung ditarik aja di depan Berada di depan subject Jadi dan beennya berada di setelah subject itu For example kita bisa lihat disini Have they been playing football for two hours gitu Jadi perpuan nya tetap ditambah ing gitu Kita lihat untuk formula yang kedua atau rumus yang kedua Sebenarnya sama aja rumusnya Tetapi perbedaannya terletak di subject dan juga kata bantunya gitu Kita bisa lihat kalau untuk subject she, he, it Dia menggunakan kata bantu atau auxiliary Has plus been plus perpuan plus ing gitu For example, he has been playing Pat Benton for 30 minutes gitu Jadi seperti ini Penggunaannya karena di subject ini He, dia harus menggunakan has been gitu Dan untuk kalimat negatifnya sama aja Kita hanya tambah not setelah kata bantunya Jadi seperti ini subject plus has ya Bukan have Plus not plus been plus perpuan ing gitu Jadi he has not been playing Pat Benton for 30 minutes gitu Kalimat tanyanya sama juga Dia kata bantunya ditarik ke depan Kita bisa lihat contohnya Has he been playing Pat Benton for 30 minutes gitu Jadi inilah contoh dari verbal sentence nya Atau kalimat verbal nya gitu Jadi kita menggunakan kata bantu have been ya Have been plus perpuan plus in gitu Selanjutnya mari kita lihat di contoh nominal sentence nya Atau kalimat nominal Kalimat nominal kita bisa lihat disini juga memiliki dua bantu Perbedaannya juga terletak di dua subjeknya Dan juga penggunaan kata bantunya Kita bisa lihat untuk nominal sentence Untuk subjek IUD dia menggunakan kata bantu have been juga Jadi have been juga gitu Plus non verb Plus keterangan waktu gitu Kita bisa lihat We have been in Korea for two months gitu Kita udah di Korea sejak dua bulan yang lalu Jadi ini masih berlangsung dan tetap berlangsung Udah mulai Udah telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang Untuk kalimat negatifnya sama aja Dengan kalimat yang lainnya Ditambah not setelah kata bantu have nya gitu Jadi we have not been in Korea for two months gitu Untuk kalimat tanyanya juga sama Kata bantunya ditarik ke depan Plus subjek plus been plus non verb gitu Jadi have we been in Korea for two months Itu merupakan bantu dari kalimat tanyanya Lalu disini untuk rumus kedua Perbedaannya terletak di subjeknya Kalau subjek she, he, it Itu menggunakan kata bantu has ya Jadi subjek plus has plus been plus non verb Plus bla 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 dan plus ad verb gitu For example She has been in Tokyo City since two days gitu Jadi dia perempuan itu udah berada di Tokyo Sejak dua hari yang lalu gitu Untuk kalimat negatifnya subjek plus has ya Bukan have Ini ada sedikit kesalahan Menggunakan has plus not plus been plus non verb plus ad verb dan lain sebagainya Kita bisa lihat contoh kalimatnya She has not been in Tokyo City since two days gitu Jadi disini kata bantu digunakan Non verb yang digunakan adalah in Setelah kata bantunya diikuti oleh in In ini merupakan preposition Ingat preposition gitu Oke untuk kalimat tanyaannya kita bisa lihat subjek kata bantunya ditarik ke depan Has Setelah itu diikuti oleh subjek she atau he atau it Setelah itu diikuti been Setelah itu diikuti oleh non verb tadi Non verb Disini ada preposition Kita lihat Has she been in Tokyo City since two days Apakah dia perempuan udah di Tokyo sejak dua hari yang lalu Jadi seperti inilah pola kalimatnya Untuk kalimat verbal dan kalimat nominalnya gitu Di present perfect continuous gitu Jadi ini Inti dari present perfect continuous ini adalah Kejadian yang udah berlangsung Di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang gitu Itulah yang dinamakan present perfect continuous tense Oke untuk sahabat bahasa inggris semuanya Terima kasih udah nonton video kami Dan kami harap jika kalian memiliki pertanyaan komentar dan kritik Silahkan isi di tombol komentar di bawah ini Thank you for you watching Don't forget to Waiting for our with the next video And thank you very much for you watching And see you Thank you very much for you watching Thank you very much for you watching